Terima kasih. Kenapa lu? Ngapain teriak-teriak di rumah orang, ah? He, dul, gua kesini mau cari si Gendis. Kenapa lu yang keluar? He, lu lakinya si Gendis ya? Enak aja kalau ngomong. Masa gua kawin sama serabut nangka? Eh, ini tuh bukan rumahnya si Gendis. Ini rumahnya kanjeng Mami. Prit, bohong aja lu ya. Gua disini janjian sama si Gendis disuruh dia. Nah, kalau disini bukan rumahnya, Nah, kenapa lu yang keluar? Yaudah, kalau begitu gua masuk lagi. Ya masuk, Sanu. Ngapain lu ngomong sini? Diss, Gendis, Gendis, Gendis. Enggak bisa dibilangin ya? Enggak bisa emang. Masih aja teriak-teriak loh. Enak aja lu. Situ yang enak aja. Gua tamper, tabok lu ya tabok lu. Nih. Maaf, jangan beri tamper. Nih, orangnya nih, si Gendis. Lu tau kan? Dia gak muncul dari rumah ini. Dari sono. Berarti bukan rumah dia. Oh, para lundis lu. Cari masalah sama gue. Lu kenapa sih ngasih gua alamat palsu? Eh, ting-ting aja lu tau aja. Ting-ting aja lu. Ngaco lu, ngaco lu. Ngasih alamat rumahnya kanjeng Mami. Lagian lu pake ngaku-ngaku bininya gue. Gua daripada jadi laki lu, mendingan gua jadi lakinya dia. Eh, ngapain gua jadi bininya dia? Lih,ереh, bu sebentar. Nyong-nyong gak ngomong ke iku WKO? Nyong-nyong, nyong. Gua acak-acak. Nyong, 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 nyong. Wah, ayo, maaf. Nih, super sampa. Nih, suang banget. Jadinya, nilai, nilai, nilai. Nilai, nilai, nilai. Sudah, nilai, nilai, nilai. Nilai, nilai, nilai. Penggulung aja, Semparang ngasih ke gue. Ini, sebuah sampaik. Buang sampaik, Sampai dan ini. Buang sampaik. Pengkak, pengkak, pengkak! Ya, Yung dengerin. Iya, Yung rumah yang kan jemami. Ya, Yung nyuruh Rika kesini, soalnya jam-jam segini, Yung makan disini. Bikinin jamu buat kan jemami. Nah, Yung jadi bukan rumah yang Yung, Udang. Harusnya tuh lu ngomong dong dari kemarin. Eh, gua kira ini nih rumah lo. Dan itu laki lu. Luh! Amit-amit, coba banci! Eh! Jepang-banyi, bukan jepang-banyi. Cess. Eh, cok! Lagian ngomong-ngomong ada apa sih? Lagian lu janjian dirumah orang ngapain? Ini, Le, si Yuli mau jual kursi goyang, peninggalan neneknya. Le, nyong mau tawarin ke kan jemami, makannya nyong bikin janjian disini. Keh, mana kursi goyangnya? Ya, dirumah lah. He, kalau udah ada yang pasti mau beli nih kursi goyang gue, baru gua bawa, gitu. Nih. Kursi goyang? Hah? Kepiikan ini. Eh, ngomong-ngomong, Kursi goyangnya mau dijual berapa? 200 ribu aja, buat gua bayar listrik di rumah. Ah, begitu mah, gampang. Udah, biarin saya yang jualin. Nah, iya bener gue. Kasih ke Sule aja, pasti laku. Lawang barang ada wujudnya aja, laku apalagi ada wujudnya. Eh, sementing jangan lupa ya, Le. Komisi, Nek. Tenang, kalau masalah itu. Gua kasih ntar. Komisi, ko Aceh, ko Kim Hin, ko Song. Udah, pokoknya semuanya gua kasih malu. Dini, sekarang lu angkat kursinya, nanti gua kasih sendiri komisi buat lu. Ongkos ngangkat kursinya. Oke, oke. 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 Eh, 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 buang kursi itu. Kursi goyang. Ini juga bisa jadi kursi goyang. Nih. Oh, 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 oh. Ayo naik, ayo. Ayo naik, ayo, 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 ayo. Reggit. Membang, tau jalan mursit ga? Tau. Tau. Tau nomor 17? Tau. Tau, letaknya dimana? Eh, ga tau. Yeay, gimana sih? Ada orang juga ya? Ya iyalah. Lagian ini mbak, temennya, nanyanya ga sekalian. Kalo nanya itu sekalian. Jalan mursit nomor 17 dimana? Begitu. Tau. Temennya juga sih, Tik. Iya, sorry, sorry. Situ tau ga rumahnya mau naik mana? Tau, tapi saya susah untuk menghancernya. Situ anterin kita aja deh, gimana? Mau ga? Waduh, maaf mbak. Saya ada meeting, takut telat. Enggil nih orang, lu punya cibanan ga? Ada kok ada. Yaudah lah, suruh masuk aja deh dia. Yaudah, ikut kita aja gimana, Bang. Kita kasih ciban. Mau ga? Wah, kalo ciban siapa takut? Kebetulan kan saya meetingnya juga untuk urusan ciban. Apa ada dulu nih kita? Kita lurus aja dulu. Ntar kalo suruh saya belok, baru belok. Yelah, gitu aja pake turun. Emang dari belakang ga bisa? Eh, takutnya ga sopan, Mbak. Yaudah, masukkan. Tidak. Ih, gue liatnya banget sih. Kenapa mesti muter-muter? Aduh, Mbak. Pintu kiri itu buat masuk. Nah, pintu kanan buat keluar. Makanya saya muter. Ini tuh mobil, Bang. Bukan lupa. Ih, kesabar gue, ah. Bukan lupa, Bang. Bukan lupa, Bang. Saya juga ga sabar. Bidak, duduk. Hei, tidur-dip, tidur-dip, tidur-dip. Hei, bang. Bukan lupa, bang. Bukan lupa, bang. Bukan lupa, bang. Mas, ga usah, keduanya-duanya deh. Cepat. Bukan lupa, bang. Bukan lupa, bang. Hei, sulik. Hei, sulik. Hei, sulik. Sulik. Waduh, gawan ini gawan. Sulik diculik sama dua wanita. Berarti akulah harus langsung lapor sama Pak Tio. Sulik diculik. Pak Tio. Tapi hati-hati lho ya, tak ingatin lho ya. Jangan banyak-banyak makan duriannya. Ntar kolesterolmu naik. Iya, wis. Lanjut. Sana dulu, ya. Lanjutin makan duriannya. Nanti kalau sudah sampai sini, ceritain gimana rasanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Mami udah mau pulang, Pak D? Belum. Masih dua episode lagi. Oh, kayaknya sekarang. Soalnya saya mau pergi, Pak D. Mau kemana? Mau ada rapat direksi di Pulau Seribu, Pak D. Kemungkinan Tio gak pulang, Pak D. Tapi juga itu kalau rapatnya jadi hari ini kok, Pak D. Bentar, yuk. Gak pulangnya itu karena kamu ngitungin Pulau sampai Seribu? Atau gimana? Aduh, ya rapat dong, Pak D. Ngapain ngitungin Pulau? Bih, 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 Bih. Eh, temen-demennya mau datang ke sini, mau makan-makan boleh ya? Boleh dong. Wah, bener-bener nanti, Bu, Emi. Iya, nanti suruh minuk masak yang banyak tuh ya. Oke. Pasti temennya banyak cowoknya ya? Campur sih, Eang. Ada cewek, ada cowok, banjir juga ada. Kau pakai banjir segala sih, sebel lagi kan? Badi ho, banjir jaru, ini Sule, Sule kena musibah. Musibah apa, Mor? Eh, Sule diculik sama dua wanita, dimasukin ke dalam mobil, terus mobilnya jalan. Nyeng, gitu. Mor, kamu itu kalau ngomong yang benar, mana mungkin ada dua cewek mau culik Sule? Salah, yang bener dikit ya, Mor. Tau nih, Mas Makmur kalau bikin laporan suka lebay. Kasat, embek. Eh, enggak, enggak, enggak. Saya itu membeli laporan apa adanya. Eh, Mor. Iya, Pak De. Sekali lagi kamu ngomong kalau Sule diculek sama cewek. Culik, Pak De. Ya, diculek sama cewek? Iya, kamu. Eh, gak cabutin deh kumis. Eh, oh. Sule gak jadi diculik. Bercanda dia, Pak De. Eh, ini beneran, Yop. Yop. Eh, Uop. Eh, Uop. Eh, Uop. Eh, Uop. Gimana nih kamu ya? Gimana nih kamu ya? Gimana nih kamu ya? Gimana nih kamu ya? Eh, yuk. Sandalmu dibawain dulu. Kau gak sesakit. Wah, cuman saya, Mor. Wah, cuman saya, Mor. Wah, cuman saya. Rikitiu. Nuh, aku kan cuma sekedar laporan. Lah, kok malah aku yang dimarahin? Apa anda aku ini sakit hati tuh, Nuh? Oh. Makanya, Mas. Lain kali kalau mau laporan Kang Sule diculik itu, supaya Pak Tio sama Pak De percaya, iya. Wah, iya dibawa penculiknya kesini. Jadi kan ada putihnya. Oh, Nuh. Kalau penculiknya dibawa kemari, lah terus yang nyulik Sule siapa? Ya, gak mungkin dong, Nuh. Ya, wis. Mas Mak Mor itu gak usah pergi nyari Kang Sule. Ter juga dibalikin Kang Sule sama penculiknya. Memangnya kenapa? Siapa sih Mas yang tahan lima menit? Ajanya yang bau badannya Kang Sule yang kayak got busuk gitu. Oh, Mumu. Ini bau ketekku, Mumu. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Riquitiu. Ha, ha, ha.